Pemirsa setelah berkali-kali menghantui warga kota Tanggerang, Bantan, tiga pencuri sepeda motor ditangkap polisi. Ketiga pelaku yang punya peran masing-masing tersebut menjual barang jarahan mereka di media sosial. Berbekal rekaman CCTV, unit reskrim Posek Teluk Naga, kota Tanggerang dengan mudah menjaring tiga pencuri sepeda motor ini. Polisi memang sudah tidak asing dengan wajah-wajah ketiga kriminal tersebut. Bagaimana tidak, ketiganya sudah pernah ditangkap dalam kasus sama. Incaran trio maling sepeda motor ini adalah yang terparkir di teras rumah maupun rumah kontrakan. Pelaku dapat kita lakukan penangkapan dan mereka mengaku bahwa para pelaku ini sudah lebih dari 15 kali melakukan pencurian khususnya kendaraan per motor itu di wilayah Teluk Naga, kemudian Negla Sari, dan Paku Haji. Pelaku lokal atau warga dari mana? Untuk pelaku merupakan warga lokal dan mereka sudah pernah menjalani hukuman terkait kasus turan murid juga. Ketiga pelaku berbagi peran untuk melancarkan aksinya. Satu orang menjadi pemetik, satu lagi menjadi joki, dan yang lainnya menjual kendaraan melalui Facebook dengan sistem COD atau bayar di tempat. Polisi menyita barang bukti berupa kunci T serta empat sepeda motor hasil jarahan trio maling itu. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim TV One mengabarkan.